Intro Luwu dulunya adalah kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Wilayah kekuasaannya sangat luas, sehingga pengaruhnya tiada tarah. Namun, seiring berjalannya waktu, dominasi kerajaan Luwu semakin berkurang, dan pada akhirnya kerajaan Luwu semakin mengecil wilayah kekuasaannya. Di masa sekarang ini, wilayah Luwu telah dibagi ke dalam tiga kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, serta Kota Palopo. Nah, dikarenakan besarnya pengaruh kerajaan Luwu dulunya, maka sampai saat ini, banyak orang di daerah Luwu yang tidak tahu mereka berasal dari suku mana, tidak tahu apa sukunya. Tentu, ini adalah hal yang menarik untuk dibahas. Saya sendiri, sebagai salah satu warga Luwu, juga mengalami hal itu. Saya bingung, sebenarnya saya ini suku apa? Apakah saya Bugis, karena biasanya acara adat di daerah saya menggunakan adat Bugis? Atau apakah saya Toraja, karena bahasa daerah di sini pakai bahasa Taek, yang rada mirip dengan bahasa Toraja? Atau saya adalah suku Luwu? Lagian, apakah Luwu itu adalah sebuah suku? Sayangnya, setelah saya mencari tahu tentang hal ini, saya menemukan fakta bahwa tidak ada yang namanya suku Luwu. Nyatanya, yang ada hanyalah kerajaan Luwu. Adapun kerajaan Luwu adalah kerajaan yang di dalamnya terdapat orang dari berbagai macam suku yang berbeda-beda. Tapi dewasa ini, masih banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai suku Luwu. Well, mari kita bahas saja, satu persatu, kemungkinan Luwu itu sukunya apa. Yang pertama, suku Bugis. Apabila kita membaca beberapa penelitian dan artikel di internet, maka banyak dari artikel itu akan mengatakan bahwa Luwu termasuk ke dalam kelompok suku Bugis. Mengingat dari budaya mereka yang rada mirip dengan suku Bugis. Contoh besarnya ada pada acara pernikahan, di mana orang Luwu banyak yang memakai adat Bugis. Selain itu, pakaian adatnya pun juga sama saja. Apabila kita melihat dari kisah-kisah zaman dulu, disebutkan bahwa nenek moyang bangsa Luwu, yakni Raja Lasatumpugi, sejatinya memiliki hubungan darah dengan orang-orang Luwu. Dalam kisah Laga Ligo, Saori Gading menikahi anak dari Lasatumpugi dan melahirkan keturunan-keturunan yang nantinya akan menjadi pemimpin di Semenanjung Sulawesi Selatan ini. Dari kisah ini, banyak orang berpendapat bahwa baik Luwu dan Bugis itu sebenarnya sama saja. Nenek moyang orang Bugis berasal dari Luwu, jadi Luwu sendiri juga adalah bagian dari Bugis. Makanya Luwu dikategorikan sebagai kerajaan bercorak Bugis, atau ada juga istilahnya Bugis Kuno. Tapi benarkah demikian? Bukankah sastra Laga Ligo masih kental dengan mitos-mitos? Apakah Luwu yang Bugis, atau sebenarnya Bugislah yang Luwu? Yang kedua, Toraja Tak dapat dipungkiri, orang Luwu memang lebih dekat ke Toraja ketimbang Bugis dari segi wilayahnya. Banyak yang berpendapat bahwa nenek moyang orang-orang Luwu dan bahkan di seluruh Sulawesi Selatan itu berasal dari Toraja. Apabila kita lihat dari segi bahasa, bahasa yang dipakai di Luwu yakni bahasa Taek dan bahasa Toraja memiliki banyak sekali kemiripan. Hanya beberapa kusta kata saja yang berbeda, begitu pun dengan dialeknya. Jadi, tak dapat juga kita tepis. Kemungkinan bahwa Luwu itu, sukunya adalah Toraja. Mengingat bahasa Taek yang mirip dengan bahasa Toraja. Yang ketiga, Suku Luwu Benarkah suku Luwu itu juga ada? Sayangnya, hal ini juga masih belum bisa dibuktikan karena data dan sumber sejarah yang ada sangat minim sekali. Tapi kalau kita berkaca dari pengertiannya, suku adalah golongan orang-orang dalam keluarga yang seturunan atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang lebih besar. Maka, mungkin saja Luwu adalah sebuah suku. Hanya saja, bahasa kita terlalu mirip dengan Toraja dan budaya kita terlalu sama dengan Bugis. Jadinya agak aneh juga kalau menjadikan Luwu sebagai suatu suku. Yang keempat, jadi suku apa? Cara terbaik untuk mengetahui suku kita adalah dengan mencari tahu sendiri silsila keturunan kita. Kita bisa menanyakan nenek atau orang tua kita tentang dari mana mereka dulunya berasal. Dari daerah mana mereka dulunya berasal. Kalau keluarga kita banyak yang dari Bugis, maka jelas kita adalah suku Bugis. Kalau banyak yang dari Toraja, maka suku kita adalah suku Toraja dan berlaku pula untuk suku-suku lainnya. Saya sendiri setelah bertanya hal itu ke orang tua saya, saya mendapat jawaban bahwa kakek saya dulunya adalah orang bone. Jadi bisa dibilang, saya berasal dari suku Bugis. Meskipun kenyataannya, saya lebih mahir berbahasa tayak ketimbang berbahasa Bugis. Lagian zaman sekarang, masalah suku ini sudah baku campur-campur memang. Jadi bukan lagi hal yang wajar kalau ada orang yang punya suku lebih dari satu. Saya sendiri juga baru mendapati fakta bahwa ada keluarga saya yang berasal dari Toraja juga. Jadi bisa dibilang saya ini adalah Bugis Toraja, separuh Bugis separuh Toraja. Dan sebagai kesimpulan, Lewu adalah nama kerajaan dan bukan nama suku. Di kerajaan Lewu ada banyak suku. Yang paling dominan adalah suku Bugis dan Toraja. Pengaruh kerajaan Lewu kala itu cukup besar, sehingga mampu mengalahkan pengaruh suku Bugis ataupun Toraja. Maka tak heran, banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai suku Lewu. Meski begitu, dari acara adat, memang Lewu cenderung ke Bugis. Sedangkan dari bahasa, Lewu cenderung ke Toraja. Jadinya agak rancu memang. Tapi zaman sekarang juga ada suku-suku lain yang menetap di Lewu. Jadi, Lewu bukan lagi soal Bugis atau Torajanya. Ya, Lewu itu nama kerajaan, yang di dalamnya ada orang dari suku yang berbeda-beda. Jadi, orang asli Lewu itu suku apa? Silahkan tanyakan ke orang tua dan nenek kalian masing-masing. Cari tahu silsilah keturunan kalian, dari mana. Maka itulah suku asli kalian. Kerajaan Lewu adalah salah satu kerajaan yang paling dikenal di Sulawesi Selatan. Salah satu alasannya adalah karena adanya karya sastra terpanjang di dunia, yang berasal dari kerajaan Lewu. Karya sastra itu bernama Kitab Ilagaligo. Nah, apabila kita menyimak isi Kitab Ilagaligo ini, maka kita dapat mengetahui bahwa kedatuan Lewu pertama kali didirikan oleh Batara Guru. Batara Guru sendiri, menurut mitologi Bugis Kuno, dianggap sebagai sebuah sosok yang turun dari langit, atau biasa kita kenal dengan istilah Tomanurung. Batara Guru inilah yang menjaga menjadi datuk Lewu pertama sekaligus orang yang mendirikan kerajaan Lewu ini. Dari cerita ini, kita bisa memperkirakan awal mula sejarah Tanah Lewu ini dimulai. Periode ini juga disepekati dengan nama Periode Galigo. Masa pemerintahan Batara Guru sendiri diperkirakan berlangsung pada abad ke-10, namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Batara Guru memerintah sejak abad ke-6 Masehi. Perkiraan ini didasarkan dari sebuah cerita rakyat yang didalamnya berisi kisah mengenai Saweri Gading yang merupakan cucu dari Batara Guru yang kabarnya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan menurut kisah tersebut, kala itu Saweri Gading berusia 7 tahun lebih tua dari Rasulullah Muhammad SAW. Memang, perbedaan pendapat mengenai asal mula kerajaan Lewu ini bermula selalu menjadi perbincangan yang hangat. Perbincangan inilah yang kemudian melahirkan dua buah Persi. Persi pertama adalah sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa Batara Guru adalah Datuk Lewu pertama, sekaligus menandai dimulainya sejarah kedatuan Lewu, sejarah kerajaan Lewu. Sedangkan Persi kedua mengatakan bahwa sejarah Lewu dimulai ketika memasuki Periode Lontara, di mana Simpuru Siang yang menjadi Datuk Lewunya. Pasalnya, menurut para ahli sejarah, sebelum datangnya Simpuru Siang, dunia ini telah dilanda kekacauan selama ratusan tahun, atau dikenal dengan istilah Si Andre Bale. Itulah mengapa Simpuru Siang dianggap sebagai Datuk Lewu pertama, Periode Lontara menurut Persi kedua. Meski demikian, pendapat pertama cenderung lebih kuat, utamanya karena hal itu tertulis jelas dalam La Galigo. Batara Guru atau disebut juga dengan La Toge adalah manusia pertama dalam pandangan masyarakat Bugis Kuno. Batara Guru dianggap sebagai orang yang membawa kedamaian dan kestabilan di Tanah Lewu. Semenjak beliau turun ke bumi, maka kehidupan masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan, menjadi lebih baik dan semakin mirip dengan kehidupan manusia yang seharusnya, seperti yang kita jalani saat ini. Lu sendiri dianggap sebagai pusat peradaban Bugis, dan juga merupakan tempat di mana bahasa Bugis itu berasal. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan yang dikemukakan oleh ilmuwan asal Belanda. Luhu dapat dianggap sebagai pusat dan awal mula peradaban di Sulawesi itu sendiri. Dominasi kerajaan Luhu sangatlah luas, hingga mencapai Poso, Sulawesi Tengah, Kolaka, dan bahkan Gorontalo. Luhu bahkan bisa disebut sebagai kerajaan yang melahirkan kerajaan lainnya di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Suku Bugis dan Makassar sendiri menganggap bahwa Luhu merupakan negara Bugis tertua, yang meliputi semua negeri di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Utara. Semua daerah lain seperti Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Poso, Kolaka, dan lain-lain, apabila semua silsila keturunan dari daerah tersebut ditelusuri, maka akan bermuara pada asal yang sama, yakni Luhu. Silsila mereka akan sampai kepada Saweri Gading, Batara Lattu, Batara Guru, dan berakhir pada pasangan Pak Totoe dan Datuk Palinge. Keterangan ini menunjukkan bahwa Luhu bukan hanya sekedar kerajaan biasa atau kerajaan tertua saja, tetapi juga merupakan sumber dari tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi. Kata Luhu sendiri merupakan sebutan untuk sebuah kerajaan tertua di Sulawesi. Selain itu, kata Luhu juga saat ini digunakan sebagai nama dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Luhu, Luhu Utara, dan Luhu Timur. Daerah-daerah yang pernah menjadi bagian dari kerajaan Luhu juga sering disebut dengan istilah Tanah Luhu. Lantas, apa arti dari kata Luhu itu sendiri? Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang makna kata Luhu ini. Kata Luhu sendiri berasal dari kata Luhu, Luhu, dan Lu. Kata Luhu sendiri dapat bermakna bumi atau wilayah. Selain itu, kata Luhu juga disinyalir memiliki makna Riulo, yang diambil dari bahasa bugis kuno yang berarti diulur lalu dihemparkan dan ditaburi dengan kekayaan alam yang melimpah. Kemudian disatukan kembali menjadi sebuah kerajaan pusaka. Pemaknaan ini dapat kita telusuri lebih lanjut pada Epos Galigo yang menceritakan tentang awal mula diturunkannya Latoge atau Bataraguru. Latoge dianggap sebagai manusia pertama menurut mitologi masyarakat di Sulawesi Selatan. Dalam Epos Galigo sendiri diceritakan bahwa ketika Bataraguru diturunkan melalui sebilah bambu, dia menghamparkan berbagai macam hadiah yang diberikan kepadanya oleh Pato Toe, seperti Taleting Mpere, Siri Ataka, Teleka Araso, Wempong Mani, Bertih Kilat, Leteng Riuk, dan beras berwarna dari Sawang Kutu. Diceritakan bahwa dalam perjalanan turun ke bumi, Bataraguru melempar satu persatu hadiah tersebut, seperti Taleting Mperek yang ketika dilemparkan berubah menjadi tanah yang luas, kemudian menjadi kampung-kampung, menjadi gunung, menjadi bukit, danau, sungai, dan lautan. Begitupun juga dengan hadiah-hadiah lainnya, seperti Siri Ataka yang disebelah kanannya dan Teleka Araso disebelah kirinya, yang ketika dilemparkan kemudian menjelma menjadi hutan. Dan ketika Bataraguru kian dekat dengan bumi, dia melemparkan Wempong Mani, yang kemudian menjadi ular dan hewan-hewan lainnya. Bataraguru kemudian juga melemparkan Bertih Kilat, Leteng Riuk, dan beras berwarna, yang kemudian menjadi aneka macam burung. Dari sini kita bisa mengetahui, bahwa asal mula kata Luwu diambil dari dalam Epos Galigo, yang di dalam kisahnya diceritakan tentang seorang Toma Nurung, Datuk Luwu pertama yakni Bataraguru, yang ketika turun ke bumi, menghamparkan berbagai macam hadiah yang diberikan oleh Pak Totoe kepadanya. Hadiah tersebut ketika dihamparkan, kemudian menjelma menjadi tanah, laut, gunung, hutan, dan hewan. Itulah mengapa Luwu dapat pula diartikan sebagai hamparan dan juga bumi, karena memang seperti itu cerita yang terdapat di dalam Epos Galigo. Selain itu, terdapat pula beberapa pengungkapan mengenai entitas dari Luwu ini. Di antaranya, Yang pertama, Yang artinya, Luwu adalah tanah yang dihampar, negeri pusaka di Sabang Paru. Yang kedua, Yang artinya, Luwu diumpamakan sebagai wanita yang baik asal-usulnya, baik perangainya, dan patuh, serta berbakti. Dari sini, kita kemudian bisa mengetahui, tentang buat apa filosofisnya daerah bernama Luwu ini. Dari nama daerahnya saja, dari kata Luwu saja, kita sudah bisa mengetahui makna yang sangat pariatif, dan juga mendalam, belum lagi budaya dan tradisinya. Maka tak heran, apabila Luwu menjadi kerajaan bugis tertua di Sulawesi. Karena memang Luwu memiliki sejarah, dan juga budaya yang sangat kental dan otentik. Nomor 1, Opu Dayeng Risa Aju Taukah kalian, kalau di antara sekian banyak tokoh pahlawan yang ada di Sulawesi Selatan, Opu Dayeng Risa Aju adalah salah satu di antaranya. Tidak hanya itu, statusnya sebagai wanita pun, juga membuat kita semakin respect dengan beliau. Kegigihan Opu Dayeng Risa Aju melawan penjajah kala itu, bahkan membuat dirinya harus dibuat tuli seumur hidup oleh Belanda. Atas jasanya terhadap bangsa dan negara, wanita kelahiran kota Palopo pada tahun 1880 silam itu, mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah pada tahun 2006. Opu Dayeng Risa Aju semasa kecilnya dikenal dengan nama Pamadja. Dia adalah anak Muhammad Abdullah Tobareseng dan ibu Opu Dayeng Mawellu, yang merupakan keturunan bangsawan dari Kerajaan Luwuk. Meskipun memiliki jasa dan pengaruh yang besar terhadap perlawanan rakyat Sulawesi Selatan, khususnya Tanah Luwuk, tidak serta-merta menjadikan beliau sebagai sosok yang kaya dan bergelimang harta. Menurut penuturan Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia atau UI, yang bernama Anhar Gonggong, menceritakan betapa sedihnya dia melihat nasib dan keadaan Opu Dayeng Risa Aju sebagai pejuang kemerdekaan semasa hidupnya. Pertemuan Anhar dengan Opu Dayeng Risa Aju yang sudah masuk usia senja, terjadi sekitar tahun 1956 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dia tinggal di rumah yang reot, gubuk bahkan sudah hampir robo. Saya awalnya tidak kenal siapa dia, seorang perempuan yang tidak dapat mendengar. Baru saya tahu setelah saya di Jakarta, dia adalah pejuang besar. Demikian tuturnya. Nomor 2, Andi Jemma Andi Jemma adalah Raja atau Datuk Luwu, seorang toko Indonesia, dan dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 November tahun 2002. Baliau lahir di Palopo, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari 1901, dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Februari 1965 pada umur 64 tahun. Jasa Baliau terhadap perjuangan rakyat Sulawesi Selatan, khususnya Tanah Luwu, memang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan saat ini, nama Baliau telah dijadikan sebagai salah satu nama universitas yang ada di kota Palopo, yakni Universitas Andi Jemma atau yang biasa disingkat Unanda. Kedatuan Luwu adalah kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang menyatakan bergabung ke dalam bangkuan Republik Indonesia dengan mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia satu permintaan, yaitu Daerah Istimewa Luwu. Menjelang kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Andi Jemma bahkan memimpin Gerakan Soekarno Muda dan memimpin perlawanan semesta rakyat Luwu pada tanggal 23 Januari 1946. Tanggal itu sekarang diperingati sebagai hari perlawanan rakyat semesta. Beliau memimpin rakyat Luwu untuk berperang dengan mengangkat senjata melawan tentara sekutu yang dibuncengi oleh tentara NICA. Karena jasa-jasanya inilah, Andi Jemma dianugerahi Bintang Kehormatan Lancana, Bintang Garilya, pada tanggal 10 November 1958, dengan nomor 36.822, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Sampai Andi Jemma wapat, permintaan Beliau kepada Soekarno untuk membentuk daerah istimewa Luwu yang telah disetujui itu tidak pernah terwujud nyata sebagaimana yang diharapkan Andi Jemma dan masyarakat Luwu. Pertanyaan ini sebenarnya sudah sering muncul dan lumayan sering ditanyakan. Jadi, apakah Tanatoraja dulunya berada di dalam bagian dari kerajaan Luwu? Jawabannya adalah, iya. Jadi, perlu kita ketahui bersama, bahwa Luwu merupakan kerajaan pertama yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagai kerajaan pertama dan tertua, maka tentu Luwu pernah mendominasi berbagai wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, dan bahkan hingga ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Masa kejayaan kerajaan Luwu ini diperkirakan berada pada abad ke-10 hingga abad ke-14. Pada masa itu, Luwu dianggap sebagai salah satu kerajaan yang paling superior di Sulawesi. Dan pada masa inilah sehingga banyak wilayah di Sulawesi yang berada di dalam naungan tanah Luwu. Seperti Kolaka dan Kolaka Utara, Poso di Sulawesi Tenggara dan juga Tantanto Raja yang meliputi Toraja Utara, Makale dan Rantepao. Ketika Belanda masuk dan berhasil menjajah Indonesia, Belanda kemudian membagi Luwu ke dalam lima wilayah atau kalau dalam bahasa Belanda disebut dengan Abdeling. Ada pun pembagian lima wilayah tersebut meliputi Masa pembagian Luwu ke dalam lima bagian ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Bahkan hingga pada masa penyajahan Jepang sekalipun, Jepang masih tetap menggunakan atau menerapkan dan meneruskan sistem pembagian wilayah yang telah ditetapkan oleh Belanda sebelumnya. Hanya saja, setiap kepala daerahnya diganti dengan orang Jepang. Datuk Luwu kala itu masih diberi kebebasan dalam menjalankan peranannya, namun mereka selalu diawasi oleh tentara Jepang. Nah, timbul pertanyaan, kalau Tanah Toraja dulunya merupakan bagian dari Tanah Luwu, lantas, mengapa budaya kedua daerah ini terlihat berbeda? Well, jawabannya simple. Karena memang, dasarnya Luwu bukanlah sebuah suku yang harus memiliki budaya, bahasa, hingga adat istiadat yang sama. Luwu adalah sebuah kerajaan, yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda, termasuk salah satunya adalah Toraja. Luwu adalah sebuah kerajaan yang menjadi payung dari wilayah-wilayah tersebut. Itulah mengapa kita akan menemukan budaya yang berbeda-beda pada bekas wilayah kerajaan Luwu. Karena memang, mereka tidak memiliki budaya yang sama. Seperti halnya di poso Sulawesi Tengah yang punya ciri khasnya sendiri, kolaka di Sulawesi Tenggara yang juga punya budaya yang sendiri, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton!